Selamat pagi Mas Nih, siapa saja saksi yang akan diminta keterangan pagi hari ini? Iya untuk saksi yang akan bersaksi pada pembelian saksi dari Jaksa Penuntut Umum ini itu yang informasinya kami dapatkan adalah saksi digital forensik atau IT dan juga ahli bahasa namun siapa-siapa saja mereka itu belum ada nama-namanya mengingat dari Jaksa Penuntut Umum pun belum memasuki ruang sidang pagi ini dan juga untuk situasi kali ini di ruang sidang Kusumaat Maja Pengadilan Negeri Jakarta Barat memang baru ada dari tim pes nasihat hukum Teddy Minahasa memasuki dari ruangan sidang dan juga dari JPU memang belum memasuki ruangan sidang dan nanti kita akan nantikan siapa saja nama-nama dari saksi digital forensik atau IT dan juga saksi ahli bahasa yang akan memberikan keterangan bagaimana nantinya jika dari saksi digital forensik atau IT ini mungkin akan memberikan keterangan seperti bagaimana dari isi chat dan juga bagaimana dari transaksi yang dilakukan oleh Teddy Minahasa dengan para terdakwa lainnya juga saksi lain gitu mengingat sebelumnya memang kita ketahui dari persidangan sebelumnya itu sempat memberikan bukti seperti isi chat antara sama terdakwa mungkin dari sini nantinya dari saksi digital forensik atau IT dan juga ahli bahasa akan memberikan penjelasan dari barang-barang bukti yang telah didapatkan dari beberapa terdakwa ini dan juga memang kemarin sama kita ketahui juga dari Teddy Minahasa telah menjadi saksi mahkota untuk terdakwa AKBP Dodi Tawiranegara yaitu mantan Kapolres Kota Bukit Tinggi dan juga ada pemerintahan saksi terhadap Linda Pujastusi yang mana kemarin kita juga mendapatkan fakta-fakta baru dan pengakuan baru dari saksi-saksi dan juga terdakwa dimana kita ketahui bahwa dari Teddy juga membantah yang mana dia memberikan perintah untuk tukar sabu menjadi tawas itu merupakan bantahan dari Teddy yang sebenarnya itu merupakan pernyataan untuk mengetes Dodi Pak Wiranegara karena Teddy merasa bahwa adanya kejanggalan dalam penanganan narkoba di Kota Bukit Tinggi selain itu dari sisi dari Linda Pujastusi juga ini memberikan kejutan pada persidangan kemarin yaitu Linda mengaku memiliki hubungan dengan Teddy Minahasa dan juga Linda mengaku hubungan ini bukan hubungan biasa merupakan hubungan antara Linda dengan Teddy Minahasa merupakan istri sirih dari Teddy Minahasa dan nantinya kita akan nantikan bagaimana nanti keterangan dari pemeriksaan saksi yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi digital forensik atau IT dan juga saksi alih bahasa nanti berapa orang yang akan ditampilkan atau yang akan di nanti bersaksi pada pemeriksaan saksi ini dan juga kita akan nantikan sebentar lagi persidangan akan segera dimulai juga barusan itu memang sudah mulai berkas-berkas yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum sudah mulai masuk ke ruang sidang namun Jaksa Penuntut Umum sendiri belum memasuki ruang sidang Baik, terima kasih Laporan Anda Mas Nirahmawati langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat